Sriwijaya RSJ-182 Rute Jakarta Pontianak yang hilang kontak dipastikan jatuh di sekitar Kepulauan Seribu. Sriwijaya RSJ-182 ini sempat ke arah yang tidak sesuai koordinat sebelum hilang dari layar radar. Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Kemenhub Adhita Irawati mengungkapkan kronologi hilangnya Sriwijaya RSJ-182 dalam konferensi Perdibandara Suta, Sabtu, tanggal 9 Januari 2021. Adhita menyebut pesawat Sriwijaya RSJ-182 take-off pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta APROAH, sebut Adhita. Pesawat Sriwijaya RSJ-182 kemudian diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standard instrument departure. Adhita menyebut Jakarta APROAH kemudian melihat pesawat tidak ke arah 075 derajat. Pada pukul 14.40 Jakarta APROAH melihat Sriwijaya R tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat, sebut Adhita. Setelahnya, Sriwijaya RSJ-182 hilang dari layar radar. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik pesawat hilang dari layar radar, sebut Adhita. Adhita menyebut ada 62 orang di dalam pesawat. Rinciannya, 50 penumpang dan 12 kru. Di dalam pesawat terdapat sesuai manifest ada 62 orang, yang terdiri dari 50 penumpang, 40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, sebut Adhita. Terima kasih telah menonton!